Hai 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 jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9 semester 1 Minggu lalu kita sudah membahas tentang interaksi antara dua jenis muatan Hari ini kita akan belajar hukum kaulom Sebelum memulai pelajaran kita marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai, berdoa selesai agar pembelajaran kita lebih bermakna dan bermanfaat Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian gaya kolom Dua, siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kolom Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hubungan antara jarak muatan dan gaya kolom Dan baik secara kualitatif dan kuantitatif Simak video pembelajaran hari ini Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang interaksi antar muatan listrik Interaksi antar muatan listrik yang sejenis, negatif dengan negatif, positif dengan positif Maka interaksi keduanya adalah interaksi yang saling tolak-menolak Sedangkan interaksi antar dua muatan yang berbeda jenis adalah interaksi yang saling tarik-menarik Tolak-menolak dan tarik-menarik ini disebut sebagai gaya listrik Besarnya gaya listrik yang terjadi antar dua buah muatan atau lebih ditentukan dengan menggunakan hukum kolom Nah, ini yang akan kita pelajari pada materi kali ini Hukum kolom ditemukan atau disampaikan oleh Charles Augustine de Kolom pada tahun 1785 Hukum kolom atau gaya kolom adalah Gaya listrik, tarik-menarik atau tolak-menolak Antara dua muatan listrik Sebanding dengan muatan listrik masing-masing Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antar kedua muatan listrik Ketika ada dua buah muatan Maka akan ada gaya tarik-menarik Atau gaya tolak-menolak Dan nilainya sebanding dengan nilai masing-masing muatan Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya Artinya, semakin besar muatan listrik Maka gaya kolom juga akan semakin besar Begitu juga dengan sebaliknya Kemudian, semakin besar jarak pisah antar muatan listrik Atau semakin jauh jarak antar muatan listrik Maka gaya kolom akan semakin kecil Jadi di sini, besar gaya kolom Sebanding dengan muatan listrik Itu artinya, semakin besar muatannya Semakin besar gaya kolomnya Sedangkan maksud dari Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak adalah Semakin besar jarak atau semakin jauh jaraknya Maka gaya kolom yang diakibatkan akan semakin kecil Begitu juga sebaliknya Yang perlu diperhatikan lagi pada hukum kolom Jenis muatan benda Tidak mempengaruhi besarnya gaya kolom Hanya menunjukkan interaksi muatan listrik Maksudnya adalah Tanda plus dan minus pada sebuah muatan Tidak mempengaruhi besarnya gaya kolom Hanya mempengaruhi interaksi antar kedua muatan tersebut Apakah tarik menarik atau tolak menolak Berdasarkan pengertian tadi Hukum kolom dirumuskan secara matematis sebagai berikut F sama dengan K dikali dengan Ki A dikali dengan Ki B Dibagi dengan R kuadrat F merupakan gaya kolom Dengan satuan Newton Ki A dan Ki B adalah muatan listrik Dengan satuan kolom R adalah jarak antar muatan listrik Dengan satuan meter Kemudian disini ada K Yaitu konstanta Yang nilainya selalu tetap Yaitu 9 x 10 pangkat 9 Sebelum kita membahas Perhitungan atau soal tentang gaya kolom Ada dua hal yang perlu teman-teman ingat Yang pertama adalah Tentang konversi satuan Dan yang kedua tentang aturan pangkat Karena dalam menghitung besar gaya kolom Kita akan Banyak melakukan konversi satuan Dan banyak melakukan aturan pangkat Kita bahas terlebih dahulu yang konversi satuan Nah, satuan dari muatan listrik Adalah kolom Atau C Sedangkan Umumnya Yang keluar pada soal-soal Itu Bentuknya adalah milikolom Kemudian mikrokolom Ini yang paling sering keluar Dan yang ketiga adalah Bentuknya nanokolom Nah, milikolom, mikrokolom, dan nanokolom Ketika terdapat pada sebuah soal Maka semuanya harus kita Konversikan ke dalam kolom Atau kita ubah ke dalam kolom Yaitu Mili menunjukkan 10 pangkat minus 3 Mikro menunjukkan 10 pangkat minus 6 Dan nano menunjukkan 10 pangkat minus 9 Kita ambil sebuah contoh Jika di dalam soal terdapat Muatan sebuah benda adalah 7 mikrokolom Maka Ketika dikonversi ke dalam kolom Menjadi 7 kali 10 pangkat minus 6 kolom Berikutnya Jika bentuknya 1,2 milikolom Maka ketika diubah menjadi kolom Menjadi 1,2 kali 10 pangkat minus 3 Cukup mudah? Nah, sekarang tentang aturan pangkat Aturan pangkat yang akan sering kita jumpai Pada perhitungan gaya kolom adalah A pangkat N dikali dengan A pangkat M Maka hasilnya adalah A pangkat N ditambah dengan M Kita ambil contoh disini 3 pangkat 4 Dikali dengan 3 pangkat 3 Maka hasilnya adalah 3 pangkat 7 Kemudian bentuk kedua adalah Aturan pangkat pembagian Aturan pangkat pembagian Pangkatnya dikurang Contohnya adalah 2 pangkat 8 dibagi dengan 2 pangkat 2 Artinya 2 pangkat 8 dikurang 2 8 dikurang 2 adalah 6 Sifat pangkat berikutnya yang sering keluar adalah A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M Maka Hasilnya adalah A pangkat N dikali dengan M Contohnya sebagai berikut 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 6 Maka sama dengan 5 pangkat 2 kali 6 Atau 5 pangkat 12 Dan yang terakhir Yang sering muncul adalah 1 per A pangkat N Sama dengan A pangkat minus N 1 per 2 pangkat 8 Itu adalah Sama dengan 2 pangkat minus 8 Nah ini adalah Aturan pangkat dan Konversi satuan Yang sering kita jumpai Dalam perhitungan Pada gaya kolom Berjumpa lagi pada Pertemuan berikutnya Tentang medan listrik Terima kasih telah menonton